Oh my god, hi guys, kali ini Nyeshiro lagi abis mandiin anak, mau tutorial bagaimana merawat kulit anak di usia balita. Anak saya usia 5 tahun guys nih, ayang yang saya suka masukin di upload this shot ini usia 5 tahun. Bagaimana merawat kulit, saya mau pakein caranya, jadi ikutin ya. Pertama, wajah, wajah tentu anak-anak boleh gak sih kak pake pembak gitu, boleh banget guys, itu sangat disarankan. Tapi khusus untuk usia anak-anak ya, jadi ibu-ibu jangan pembak kita, kita pakein ke usia anak-anak ya, jangan. Karena kenapa, pihak kulitnya itu beda banget ya. Jadi, contoh, saya nih, anak saya Nafin, dia abis mandi, dia abis mandi, maaf guys, saya pake kutub selimut, biar temen-temen tau bagaimana cara massage-nya nih. Pertama kita kewajahin, saya pake produk apa, Sysal, ini bagus banget untuk melembabkan kulit anak aku nih, temen-temennya, Sysal tuh ya. Dan harganya terjangkau. Pertama, kita masukin ke emosinya. Kita taruh di berapa titik, Nafin? Tuh, lihat ayang. 5 titik dia udah siap untuk, dan dia lihat, lagi ada, apa ini, jerawat ya? Jerawat. Apa, digigit itu? Ngamuk. Ngamuk. Kenapa tuh digigit nyamuk? Karena amuknya hepek. Oh, amuknya hepek. Kayak papanya. Oh, kayak papanya ya guys, dia curhat juga, temen-temen. Ini kayak gini ya, temen-temen. Kayak untuk anak-anak usia yang lucu ini, ini harus dirawat, temen-temen. Jadi, jangan cuma dikasih bedak aja. Tetap dipake krim lembab. Dia butuh sentuhan tangan ibunya. Jadi, ini pengaruh nggak kepada perkembangan motorik atau kecedasan anak tuh? Pengaruh nggak? Pengaruh banget, temen-temen. Jadi, dia merasakan kenyamanan. Semakin cerdas. Lihat ya, anak-anak usia ini banyak banget. Lanjut, Kak. Kita lanjut ke tangan. Oke. Ke tangan nih, temen-temen ya. Lihat sini. Ini tangannya. Pertama, kita taruh di sini dulu. Terus kita akan... Kita akan... Ibu-ibu, cara massage-nya gini. Ya. Nih, tangannya. Ntar dulu. Ntar, masuk TV-nya nanti. Jadi, caranya massage gini, temen-temen. Tuh. Ini, ibu ya. Dan di... Seperti ini. Pelan-pelan. Karena ini... Ntar, ini mungil ya. Mungil ya. Terus, seperti ini. Saya massage-masas seperti ini. Saya mungil ya. Jadi, fungsi atis mandi di massage juga penting untuk anak ya. Kita aja orang dewasa, kalau kita pusing. Pegal-pegal nampainya. Ini pijit ya. Kalau bahasa itu pijit. Kalau saya bilangnya massage. Aku mau, Kak. Iya. Ini telapangannya. Kita kasih. Kayak gitu. Jadi, tetap... Ini adalah bagaimana menggabat. Kalau saya tutorialnya ini, saya pakai pelombak dulu. Semuanya. Yang body. Gitu, teman-teman. Keseluruh badan. Ya. Lehernya, lipatan-lipatan leher itu kan suka merah-merah ya, ibu-ibu. Itu kita kasih. Tuh, seperti ini. Tuh, lehernya. Bukan, nak. Eh, enggak. Tuh, lihat ya. Ini lipatannya bagus. Dia enggak merah-merah. Tandanya aman. Ya. Seperti ini. Dan kita tambah lagi. Di arah sini kita kasih, ibu-ibu. Tuh, ya. Jadi, anak akan sangat happy. Dipegang ibunya, ya kan. Seperti itu. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Setelah itu. Memang bisa kasih minyak tolong, minyaknya putih. Kasih bedak. Dan kemudian pakai bedu. Kayak gitu ya. Tentanya gak gampang. Jadi, inti-inti diri. Setelah itu masa setel. Untuk anak-anak juga sangat penting. Justru sangat penting untuk anak-anak usia. Terima kasih. Perhatian kesesan yang ibunya, ya. Oke, kayak gitu. Semoga suka. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe channel YouTube. Sampai ya, Anies. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati